Terima kasih, Anda masih menyaksikan program New Screen. Setelah dikabarkan akan membangun pabrik motor listrik di Indonesia, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan memastikan Tesla tetap berinvestasi di Indonesia. Namun pihaknya tidak bisa membuka detail rencana investasi tersebut karena terikat dengan Non Disclosure Agreement. Dalam Rapat Kerja Nasional Badan Pusat Pengkajian Teknologi atau BPPT Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Bin Sarpanjaitan kembali menegaskan Tesla membutuhkan Indonesia untuk pengembangan industrinya. Sebagai negara penghasil nikel terbesar, Indonesia percaya diri menciptakan beragam produk dengan peningkatan tingkat kandungan dalam negeri. Menurut Indonesia tidak pernah meminta Tesla untuk berinvestasi, namun Indonesia dan Tesla punya hubungan simbiosis mutualisme yang kuat dan alangkah lebih baik jika direalisasikan dalam bentuk kerjasama. Apa namanya Tesla ngejar kita, tapi bukan untuk ini jangan untuk di, ya no ya. Kita diskusi nanti salah lagi soalnya, kami sudah tangan tangan NDA soalnya, jadi semua proses itu jalan, itu aja lah saya bilang. Nanti kalau detail saya lapor sama Pak Hamamala. Semuanya, kenapa? Mereka melihat kita itu pasang harga. Saya ini jangan Anda pikir banking-bank tidak, saya bilang, eh you need us. Saya tahu, mereka juga butuh kita. Kita butuh dia, jadi semua harus kita buat berimbang. Jangan kita tempatkan posisi kita, posisi yang minta-minta. Sebelumnya, Deputi Bidang Investasi dan Pertambangan Kemenko Marfes, Septian Haryosaito, mengatakan, Tesla tidak berencana membangun pabrik kendaraan listrik di Indonesia, namun Tesla berencana untuk berinvestasi energi storage system seperti yang sudah dilakukan Tesla di Australia. Dari Jakarta, Muhammad Holga, IDS Channel.